Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang banget rata-rata aku bisa ketemu lagi di channel ini Dan guys, kali ini aku mau bikin video tentang Ini sebenernya jawaban dari pertanyaan aku selama ini Aku baru bisa dan aku pengen ngasih tau ke kalian Aku tuh pengen ngasih tau ke kalian Gimana caranya kita nentuin undertone kita Biar kalau kita pake foundation itu jatuhnya tuh gak ke abu-abuan gitu Tapi sebelum itu aku juga mau ngasih tau ke kalian Sebelum kita tau undertone, penting juga kita tau jenis kulit kita Biar pas kita pake foundation itu gak salah Sebenernya kulit kalian kering Kalian pake untuk foundation yang buat kulit becek gitu Tapi semakin matte kemeratak Akhirnya kayak pecah-pecah gitu kan Buat kalian yang penasaran, jangan lupa video ini di like, di subscribe, dan di share sama kalian Terima kasih Nah guys, jenis kulit sendiri tuh setau aku ada 4 Tapi gak ngerti lagi kalau salah Setau aku tuh normal, kering, berminyak, terus kayak kombinasi Kulit normal sendiri gak usah ditanya Berarti kan dia tuh PH balance-nya tuh seimbang Itu cuma di T-zone gini biasanya berminyak tapi masih normal banget Terus lainnya tuh lembab Terus guys yang kedua itu adalah kulit kering Kalau kulit kering sendiri itu biasanya kulit kita tuh kayak bersih segitu Dan kayak gak keliatan pori-porinya sama sekali Bahkan hampir kayak bener-bener kering gitu loh Tapi kelebihannya dia tuh kayak lebih kecil kemungkinan untuk berjerawat Biasanya sih, biasanya sih ini untuk orang yang kayak usianya tuh lebih lanjut gitu Atau karena lingkungan yang banyak polusi juga bisa menimbulkan kulit kita menjadi kering Terus yang ketiga adalah kulit berminyak Kulit berminyak ini adalah kulit yang paling sensitif dengan jerawat, komedo, dan sebagian macamnya Karena apa kan? Karena kayak pori-pori itu terbuka, terpampang nyata, otomatis Kalau kotoran masuk, pas kita gak bersihin itu langsung deh kayak Bakalan nempel terus kayak nutup dan jadilah jerawat, komedo, apapun itu Biasanya kayak semua itu kayak berminyak, gak cuma di T-zone aja Terus guys, ini kulit yang terakhir yang aku tau adalah kulit kombinasi Biasanya ditandai kayak pori-pori itu cuma bener-bener besar di T-zone aja Terutama di bagian hidung dan komedo kelihatan banget Tapi disini tuh gak terlalu, cuma ada sedikit Tapi masih ada pori-pori gitu loh Kalian ngerti kan maksudku, bahkan kalau misalnya kalian tuh ada di ruangan berasih Bisa jadi kulit kalian tuh tiba-tiba menjadi kering Seketika aku gak ngerti kenapa, aku sih mengalami kayak gitu Itu biasanya disebut dengan kulit kombinasi Nah mungkin disini kalian ada yang bingung Kayak gak ngerti jenis kulit kalian tuh apa sebenarnya Aku punya cara guys, semoga ini bermanfaat ya buat kalian Ini kayak aku menentukannya dulu tuh kayak gitu Yang pertama itu kalian sebelum tidur, kalian cuci muka Boleh lah kalian kayak bersihin dulu sama mic cleanser Kalau misalnya kalian sebelumnya pake makeup Kalian bersihin terus kalian cuci muka sama sabun muka seperti biasa Tapi setelah itu stop, kalian tuh jangan pake skincare apapun Terus kalian lanjut tidur Terus pas pagi kalian bangun, kalian cek lah di kaca guys Nah pas kalian cek di kaca Semisal kulit kalian tuh terlihat kusam Dan pori-porinya terlihat kayak gede-gede banget Berarti fix kulit kalian tuh berminyat Sementara kalau kalian tuh kulitnya terlihat kering banget Dan tanpa pori-pori itu Berarti kulit kalian kering atau nih kayak Kalian tuh cuma ada di bagian sini aja Pori-porinya selebihnya gak ada Berarti kalian tuh antara kombinasi ataupun normal Terus cara yang kedua itu sebenernya pas pagi tuh Kalian bisa sentuh kulit kalian Semisal dia tuh kayak masih kenyal Terus kayak berminyat banget Itu fix kulit kalian berminyat Kalau misalnya kayak kering tapi masih Gimana ya? Kayak kering kemeratak itu berarti kering Tapi kalau misalnya kalian kering tapi masih kayak ada kenyal-kenyalnya itu Berarti antara kalian tuh normal Ataupun kalian bisa juga kombinasi Nah sebenernya apa sih? Pentingnya kalian tuh ngerti jenis kulit kalian itu apa Yang pertama itu untuk menentukan skincare guys Biar gak salah say Semisal kulit kalian berminyat Terus kalian tuh kayak Menggunakan skincare rangkaian yang buat kulit kering Dan akhirnya jatuhnya kulit kalian makin berminyat dong Makin kayak becek kemana-mana Pori-pori makin besar Iya kan? Terus lain itu kalian tuh juga penting banget Buat menentukan foundationnya gitu guys Jenis foundationnya Semisal kulit kalian kering Yang gak mungkin kan kalian tuh gunain buat kayak foundationnya buat kulit berminyat Yang ada tuh makin kering makin matte Gak karuan ya kan? Ataupun kayak sebaliknya Yang gak kalah pentingnya pas kalian nentuin foundationnya itu adalah warna foundationnya Harus sesuai sama undertone kalian guys Kalau gak kayak gitu Kalian tuh bisa jatuhnya kayak abu-abu nopeng guys Gak banget ya gak sih Nah anda tuh sendiri tuh ada tiga macem Yaitu warm Atau orang biasanya tuh kayak yellow undertone Terus habis itu ada cool tone Yang biasanya orang sebut dengan pink tone Pink tone ya Pink skin tone apapun itu Terus ada yang netral Nah buat sebagian orang Pasti kalian tuh kayak awam banget Dengan warm Cool dan netral Itu apa gitu kan? Warm itu maksudnya kayak kuning keemas-emasan Sedangkan kalau yang cool itu pink Jatuhnya tuh sampai ke pucat Kalau yang netral tuh ya always kayak Ya always Ya always Tau gak sih acara ceriwis Kalau netral itu kayak Keduanya tuh bercampur gitu loh Gak terlalu pucat Tapi juga gak terlalu kuning Biasanya tuh bisa masuk semua warna foundation Untuk penentukan undertone sendiri Setau aku tuh ada tiga cara Yang pertama yang paling mudah itu Kalian bisa lihat di urat nadi kalian Tapi inget Itu benar-benar kayak Kepantul cahaya cinar matahari Ataupun kayak cahaya lampu Yang benar-benar terang kayak aku sekarang Semisal nih Kalau kalian terlihat kayak keijauan Itu berarti jelas Kulit kalian tuh jenisnya warm Tapi kalau kayak aku kayak gini Kayak lebih keungu Kebiruan Itu berarti kita Itu berarti itu termasuk undertone yang cool Susah banget sih ngomong astaga Semisal kalian netral Biasanya tuh kelihatan biru Antara ungu biru Ataupun kayak ijo toska gitu Terus guys Caranya yang kedua Untuk menentukan undertone Adalah dengan Kalian siapin kertas putih Karena warna putih tuh Warna yang paling netral Pas kita sandingin kayak gini Terus kita lihat di kaca Semisal warna kulit kita Jatuhnya lebih kuning Terus lebih kusam Itu berarti Jenis kulit kalian ada warm Undertone Ataupun yellow undertone Tapi Semisal kalian sandingin kayak gini Warna kulit kalian tuh Jatuhnya lebih kayak pink Lebih kayak kebiru Itu berarti jenis kulit kalian tuh Adalah cool undertone Atau kayak pink undertone Kalau setelah kalian bingung Kayak Gak jelas sih Warna yang antara dia itu kuning Atau dia itu pink Atau dia itu biru Itu berarti Kalian itu termasuk yang netral Terus guys Caranya yang terakhir Untuk menentukan undertone kita Itu sebenarnya bisa dengan perhiasan nih Ini aku udah siapin disini Semisal kalian tuh Lebih terang warna kulit kalian Pas kalian pake perhiasan warna emas Itu berarti jenis kulit kalian tuh Adalah warm undertone Ataupun yellow undertone Tapi Semisal kalian itu Kayak warna perhiasan Itu lebih bagus Lebih nyala di kulit kalian Terus kulit kalian keliatan Lebih bersih Itu berarti jelas Jadi kulit kalian adalah Pink undertone Ataupun kayak cool undertone Tapi Semisal kalian cocok dua-duanya Itu berarti kalian adalah netral Nah Kalau aku keliatan banget kan Kalau pas aku pake ini Kulit aku tuh keliatan lebih cerah Dibanding yang sini Ya gak sih Paling sebenarnya sama aja Tapi ngefek banget Terus guys Sebenarnya tuh ada satu cara lagi Untuk menentukan undertone kalian Itu apa Yaitu kalau kalian kena sinar matahari Semisal kulit kalian tuh Gampang banget gosong Bener-bener yang hitam Itu jenis kulit kalian adalah Yellow undertone Atau orang biasanya sebut Warm undertone Sedangkan Semisal kulit kalian tuh Pas kena sinar matahari Kayak pink merah Terus habis itu Gak butuh waktu lama Akhirnya nanti kayak kembali lagi Ke warna asli kalian Itu berarti kalian Cool undertone Atau orang biasanya sebut Pink undertone Nah Sementara kalau Semisal kalian kena paparin sinar matahari Kulit kalian tuh sempat menggosong Tapi kalian tuh Membutuhkan effort sedikit Terus kemudian gak lama kulit kalian tuh Bakal kembali tuh Berarti jenis kulit kalian tuh Adalah nethal Tapi guys Kalau bener-bener jujur Cara yang terakhir ini Sebenernya kayak gak begitu akurat Jadi jangan kalian jadiin Kayak patokan yang pertama Sama kedua Ataupun ketiga Itu akurat banget So sekian video dari aku Semoga video ini bisa bermanfaat Buat kalian Dan bisa menjawab Kalian-kalian tuh Kayak bingung menentukan Jenis kulit kalian tuh apa Atau kalian tuh juga bingung menentukan Undertone kalian tuh apa Biar pas kalian pake foundation tuh Pas banget gitu Semoga video ini bisa banget Buat membantu kalian Buat kalian yang soalnya Gak bisa langsung tulis di komentar bawah Kalau kalian pengen komen Atau pengen aku bikin video tentang apa lagi Kalian juga bisa langsung tulis aja Di komentar bawah Sekian video dari aku Jangan lupa video di like Di subscribe Dan di subscribe Bye Bye